Intro Dari settingannya sendiri ada pop Ambience, klasik Oke brother, tetap lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Amin Ya, di video kali ini, ini adalah paket sound system full set GBL Yang mulai dari, saya jelasin dari speaker Kita pakai yang GBL E615, banyak yang cari ya Ya, mungkin kalau teman-teman punya budget cukup ya Rekomendasi GBL mantap Terus untuk subwoofer kita pakai yang 618 GBL juga, tipenya E618S ya Ini 18-in aktif, ini juga aktif, ini update Ini 15-in, ini 18-in Dan 1 unit, jadi kita disini tidak menggunakan mixer Kita pakai prosesor, jadi prosesornya seperti kayak Kalau bentuknya ini kayak equalizer 1U, blank 1U Nah, untuk prosesor ini fungsinya seperti apa ya Sama seperti equalizer, tapi dia lebih canggih Canggihnya yang pertama, untuk input mic-nya ada 3 Di belakang 2, menggunakan jack XLR Atau jack Canon, Canon Mel ya Dan sampingnya menggunakan jack Akai Total mic-nya ada 3 Dan di depan juga ada volume gen Gen 1, 2, 3 Terus ada mic B, seperti itu Disini saya tidak jelasin detail ya Untuk prosesor ini Kalau dari tipenya, teman-teman nanti bisa cek Tipenya KX200 Untuk spesifikasinya, bisa teman-teman cek di Google Atau di websitenya JBL juga ada Dan kita lihat di bagian belakang KX200 untuk prosesornya Disini ada surround output SR, SL Itu surround left atau right ya Kiri-kanan ada subofor Ada center Terus untuk speaker outputnya Left dan right, seperti biasa Untuk inputnya ada FOD VOD ya Terus ada audio optical Dan yang terakhir, ini ada rack output Jadi output suaranya bisa diambil dari sini juga Nah, sekarang untuk cara pemasangannya seperti apa Langsung saja kita cara pemasangannya Nah, untuk pemasangan Dari speaker aktif Untuk left dan right-nya Saya masukin ke speaker aktif Kiri-kanan Dan untuk subofornya Saya ambil di bagian sub output Seperti ini Dan untuk mic Kita masuk di input Di set 1 dan 2 Langsung saja kita tes untuk suaranya seperti apa Penasaran, Tom? Dan sekarang kita nyalakan untuk Processornya KX200 Cetek Di sini untuk display-nya Menampilkan Settingan-settingan yang ada di Bagian kayak surround Center output Subwoofer Reverb Echo dan lain-lain Seperti itu ya Nah, ini bottom Kalau kita mau atur Bentar Kita matikan dulu Bentar Ini sudah bunyi Tapi saya jelasin dulu Untuk yang processornya Nah, ini processornya Beberapa item Jadi kalau kita mau atur Buka passwordnya Tadi saya coba sih Mic Echo Reverb Music Eh, sorry Lagi-lagi Mic Echo Reverb Music Nah, ini ada tulisan unlock Jadi kebuka untuk kuncinya Setelah itu Teman-teman bisa atur Tekan knob yang sini Dan pilih misalkan Ini preset optionnya Teman-teman bisa atur Dari sini Dari settingannya sendiri Ada pop Ambience Klasik Profesional Live User 1 Sampai user 10 Jadi ada Free Berapa usernya Bentar Usernya ada 1, 2, 3, 4, 5 5 settingan Sekitaran gitu ya Di sini kalau misalkan Teman-teman mau atur Seperti Musik Ya, tekan musik di sini Ya Atau sistem Atau reverb Nah, reverb-nya teman-teman bisa atur juga Ada mic Ya, mic-nya di sini ada Compressor Parametric Equalizer juga Teman-teman bisa atur di situ juga Main output Ya, subwoofer output Seperti DLMS ya Cuman ini Bentuk Ada input mic-nya Jadi dibikin lebih simple lagi Seperti itu ya Oh ya, sorry Saya lupa Teman-teman Dapat 2 opsi Teman-teman bisa atur dari Manual Atau teman-teman bisa atur di laptop Ini udah disediain USB-in ya Bukan USB ya Kabel kayak printer gitu lah ya Sekarang kita nyalakan musiknya Dan nanti saya akan kasih tau teman-teman untuk cara connect bluetooth menggunakan software atau aplikasi dari Encom ya Dan nanti untuk subwoofer maupun speaker bisa di atur untuk EQ-nya melalui dari handphone Dan sekarang kita tes dulu untuk suara jatuh Ini suara vocal seperti ini nih Cek 1 Cek low Jadi kita tanpa menggunakan mixer Hanya menggunakan prosesor saja D1 22C O D1 C Ini pengaturan masih standar banget ya C D1 Sekarang kita tes untuk suara musiknya Jangan ke musik Terima kasih telah menonton! Bicari Jis Ini hanya speaker saja yang nyala tanpa subwoofer SIGрон Ini satu, kita ngerakan subwoofer ya. Terus, luarannya, mantap. Sekarang kita coba lagu yang lain ya. Oke, untuk cara connect bluetooth. Cara connect bluetoothnya ini bukan kita ada lagu, baru kita nyalakan ya. Jadi, pakai aplikasi, download aja di Playstore, Aeon Connect. Klik di sini, kita buka dulu aplikasinya. Habis itu, tunggu. Di speaker, masing-masing speaker atau subwoofer, terdapat ada tombol sinkron atau boot ya. Jadi, kita tekan sekali. Di sini sudah masuk. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini sudah masuk di dalam aplikasi. Sekarang, teman-teman, klik di tombol sinkron. Sinkron bluetooth, maka LED-nya nyala, warna biru. Kita klik yang di sini. Di sini ada 4 yang bisa di-connect. Kita klik tambah sini, nanti ada tulisan JBL Aeon 615. Jadi, kita klik di sini, nanti langsung connect di sini. Ini speaker pertama. Nah, speaker yang kedua juga sama. Kita klik di sini juga. Sorry, ini sudah connect belum? Ini belum connect. Kita klik lagi. Balik, kita proses. Klik di sini. Ini masih loading untuk connect bluetooth-nya. Nah, kalau sudah, berarti dia sudah ada tulisan online. Oke, setelah itu, kita balik ke speaker yang kedua. Nah, speaker yang kedua juga sama. Kita klik sinkron juga. Kita pilih yang sebelah sini. Ini karena belum dipasang. Klik. Kita tambah lagi di sini, samping kiri. Ada tulisan JBL Aeon 615 juga. Kita klik. Nah, ini speaker 1 dan 2. Sedang connect. Nah, ini 1 dan 2 speaker. Kiri kanan sudah. Nah, sekarang kita berhenti ke subwoofer. Subwoofer yang di bawah ini. Nah, caranya sama persis dengan yang tadi. Kita klik sinkron juga. Ini di belakang subwoofer. Kita klik sinkron juga. Habis itu, kita klik di sini. Sorry. Di sini kita klik. Tambah. Di sini untuk subwoofer, ada tulisan 618. Kita klik. Nah. Eh, sebentar belum connect. Kalau sudah connect, berarti ada tulisan online. Online sudah. Subwoofer yang ke. Kita klik di sini. Kita tambah. Kita klik sinkron juga. Nah, ini 4-pan nya sudah nyala. Subwoofer saya matikan dulu. Kita klik. Volume kita potong dulu. JBL yang kedua. Eh, subwoofer yang kedua juga sama. Kita potong juga. Matikan dulu volume-nya. Nah, ini yang nyala hanya speaker saja yang nyala. Nah, kita coba nyalakan di. Nah, ini sudah nyala. Sekarang kita nyalakan untuk EQ. Ini speaker 1, ini speaker 2. Kita klik. Teman-teman bisa atur EQ-nya. User EQ-nya di sini. Tribble. Terus EQ enable. Kita nggak usah centang. Nah, teman-teman bisa atur. Tribble. Naikin. Ini dribble. Ini kalau dia connect, dia kedip-kedip nih. Pas kita ngatur. Lihat. Kita bisa atur untuk middle-nya juga. Bass-nya juga. Nah, setelah teman-teman sudah selesai setting, teman-teman save saja. Di sini ada 4 preset yang disediakan. Kita save di nomor 1. Yes. Nah, ini untuk speaker 1. Misalkan speaker 2, teman-teman mau connect dengan pengaturan yang sama. Kita klik speaker yang kedua. Kita masuk ke preset. Terus kita klik yang di sini, preset nomor 1. Kita loading. Klik yes. Nah, di speaker 1 dan speaker 2, sudah satu frekuensi. Kita lihat sekarang. Nah, ini speaker yang kedua. Terus subwoofer sekarang kita nyalakan. Subwoofer yang di bawah. Kita klik. Kita naikin volume-nya. Naikin lagi. Ini yang satu. Ini yang speaker yang kedua. Naikin. Jadi semua sudah masuk. Terus kita mainkan EQ enable. Naikin bass-nya di sini. Subwoofer kalau sudah kita atur. Kita masuk ke preset. Kita save ke nomor 2. Sekarang kita copy-kan ke subwoofer yang sebelah. Kita copy-kan ke E618 ini. Kita masuk ke preset. Preset klik yang nomor 2. Karena kita save di preset nomor 2. Kita loading preset. Nah, pengaturan sudah sama dengan subwoofer 1 dan subwoofer 2. Seperti itu ya. Jadi, gampang sekali untuk pengaturan di, pengaturan di aplikasi JBL Aeon ya. Selama ini banyak teman-teman yang masih bingung untuk cara konektivitas dari aplikasi ke bluetooth-nya JBL Aeon 615. Seperti itu untuk cara penggunaan aplikasinya ya. Dan misalkan teman-teman ada kendala misalkan untuk bluetooth-nya tidak ke-detect ya. Nah, caranya seperti ini. Ini saya keluar dulu. Saya matikan. Teman-teman matikan dulu. Ini sini. Oke, matikan satu. Setelah itu kita nyalakan ya. EQ Boost, EQ Plus dan Boost secara persamaan. Klik baru kita nyalakan. Nah, ini gedip-gedip seperti ini. Nah, setelah itu 5 detik kita lepaskan. Degup-gedip seperti ini. Nanti dia loading seperti biasa. Baru untuk bluetooth-nya sudah terdeteksi. Nah, ini sudah normal. Nah, teman-teman tinggal cari nama bluetooth-nya saja. Atau cari nama Eon 615. Seperti itu ya. Selamat menikmati. Ini speaker saja yang bunyi. Speaker yang kanan yang bunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1, 2, 7, low, this. 1, 2, 7, low, this. 10, 11, 6, low, this. 1, 10, 11. Oke, tusss Oke, kita sudah tes Di depan, jadi dari handphone Kita ngatur untuk grafiknya Eculisernya juga berfungsi dengan baik Tidak ada delay, ya mungkin kalau delay Cuma 1 detik saja Karena ada kendala dari jaraknya juga Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Untuk harga teman-teman nanti langsung Kontak saja di WA Di bawah deskripsi box atau di Kolom komentar Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching